assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat CNN channel YouTube Nahdi Nusantara dimanapun anda berada rahimakumullah kita berjumpa di cerita sejarah peran Syekhona Khalil Bangkalan di dalam berdirinya Jamiah Nahbatun Ulama di episode yang ke-11 naskah ini ditulis oleh Ali Sumantri dinukil dari beberapa sumber pesan simbolik Syekhona Khalil Bangkalan tersebut adalah bagaimana Jamiah yang didirikan para ulama ini menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan dan menjadi oase di tengah padang pasir yang gersang dimana masyarakat membutuhkannya dengan demikian Jamiah Nahbatul Ulama bukanlah perkumpulan seperti Pak Guyuban terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan nasib tapi isinya hanya keluh kesah akan hal-hal yang bersifat bendawi tetapi Jamiah Nahbatul Ulama adalah organisasi yang bersifat organik yang diharapkan dapat menggerakkan masyarakat agar memiliki kesadaran kuat di dalam menghadapi permasalahan yang berkembang di dalam kehidupan sosialnya dengan prinsip nilai-nilai Islam ala ahlu sunnah wal jamaah organisasi yang organisasi yang organisasi ini hanya bisa digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan leadership dan manajerial serta keteladanan itulah sebabnya kenapa hadertu Syekh Hashim As'ari dalam Al-Qanunil Asasi menyebutkan bahwa Jamiah Nahbatul Ulama adalah Jamiah yang paling lurus yang paling lurus bersifat memperbaiki dan menyantuni ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengkal atau dalam bahasa Jawa disebut di tenggorokan orang-orang yang tidak baik dan dalam keartian orang-orang yang buruk dalam hal ini ndaklah kita sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujah yang tidak terpantahkan keteladanan seorang pemimpin dan pengurus jamiah Nahbatul Ulama akan berimplikasi positif secara otomatis kepada jamaahnya yang lazim disebut Nahdiyin sebaliknya apabila keteladanan yang diidealkan dalam peristiwa simbolik itu tidak dimiliki oleh pemimpin dan pengurus jamiah Nahbatul Ulama maka jangan harap jamaahnya akan mengikutinya nilai-nilai keteladanan inilah yang ditampilkan para ulama pendahuru jamiah Nahbatul Ulama dan sudah semestinya ditiru oleh para ulama Nahbatul Ulama kini dan yang akan datang jamiah dan jamaah adalah satu kesatuan mengikat yang bersifat simbiosis sebab jamiah hadir kan adanya jamaah sebaliknya jamaah membutuhkan jamiah yang dapat mempersetansikan mereka dalam kehidupan sosialnya sekian dulu perjumpaan kita di cerita sejarah peran Syekhona Khalil di dalam berdinya jamaah Nahbatul Ulama di episode yang ke-11 jika ada kata yang salah atau kekhilafan kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh